Intro Harus balik di H plus 2 pasca libur lebaran, jalan tol Jakarta Cikampek dipadati oleh banyaknya kendaraan, mulai dari kilometer 47B tol Cikampek Karawang, Jawa Barat, hingga yang datang dari arah tol Cipali menuju Jawa Tengah, serta ruas tol Purbaleni Bandung menuju Jakarta, dengan didominasi oleh kendaraan pribadi. Kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Cikampek ini akibat adanya penyekatan kendaraan oleh petugas gabungan yang meliputi TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Volume kendaraan terus mengalami peningkatan dari hari biasanya. Hal ini dikarenakan para pengendara sebelumnya diduga telah melakukan tradisi mudik lebaran. Menurut AKP Bina Gunawan, Kasat Lantas Polres Karawang, volume kendaraan dari arah tol Cipali, Jawa Tengah, serta ruas tol Purbaleni Bandung mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi hal ini, petugas gabungan akhirnya melakukan penyekatan kendaraan yang akan menuju Jakarta, dan dengan tegas meminta kepada setiap para pengendara yang melintas untuk memutar balik kendaraannya. Diperkirakan padatan arus lalu lintas ini akan terus mengalami peningkatan, dan petugas juga akan terus melakukan penyekatan baik di ruas tol Cikampek maupun jalur arteri Karawang. Ini pergub nomor 47 2020 di Pemperab DKI. Untuk di kelembatan 47B ini kita laksanakan penyekatan kendaraan-kendaraan yang diindikasikan merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta, baik itu kendaraan pribadi, dinas, maupun kendaraan terdikasi pulang dari mudik. Di sini kami berlakukan penyekatan dan pemeriksaan. Pemeriksaan gabungan bersama-sama dengan dari Denpom Cijantung, kemudian dari Disub DKI, dari Satol BP DKI, dan juga dilantas Polda Jabar, dan perlantas Mabes Polri. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!